Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari SMP Regina Pacis akan memberikan informasi tentang perubahan iklim yang terjadi beberapa dekade belakangan ini. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Anggota kelompok kami yaitu Patricia Carlin, Agnes Vanessa, Nathaniel Kenneth, dan Kristi Haji Yusuf. Demikian perkenalan anggota dari kelompok 4. Silahkan simak videonya dengan baik ya guys. Berhubungan dengan hari-hari terakhir, mulai terlihat adanya perubahan iklim. Sebenarnya, apa sih arti dari perubahan iklim? Perubahan iklim merupakan perubahan signifikan terhadap iklim, suhu udara, dan curah hujan mulai dari dasar warsa sampai jutaan tahun. Perubahan terjadi karena konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Nah, yuk kita belajar untuk mengatasi efek perubahan iklim ini. Suhu bumi telah berubah secara drastis dalam 4,5 miliar tahun, dimulai dari zaman es huronian yang menutupi sebagian besar planet dengan es selama hampir 300 juta tahun. Saat ini, perubahan iklim umumnya digunakan sebagai istilah untuk menggabarkan efek pemanasan global yang telah terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia setelah revolusi industri pada abad ke-18. Pada 2018, PBB mengingatkan bahwa tanpa tindakan cepat, suhu global akan naik di atas 3 derajat celcius pada akhir abad ini. Dengan kenaikan suhu tersebut, semuanya akan menjadi lebih buruk. Ada beberapa dampak dari perubahan iklim ini. Ketika suhu semakin panas, glasder yang mencair, kenaikan air laut, dunia artik menghangat, bisa berpengaruh pada hal-hal berikut. Yang pertama, menurunnya kualitas kebersihan air. Terlalu tingginya curah hujan yang mengakibatkan menurunnya kualitas pada sumber air. Yang kedua, berkurangnya area pertanian. Terlalu yang terlalu panas, berkurangnya ketersediaan air bersih, dan bencana alam yang terlalu sering terjadi dapat merusak lahan pertanian. Dan yang terakhir, punahnya spesies hewan langka. Perubahan habitat bisa berdampak pada hewan langka, dan kemudian punah. Mereka tidak memiliki tempat tinggal, kemudian mereka pun sulit untuk beradaptasi pada rumah baru mereka. Emisi global mulai meningkat dalam beberapa dekade belakangan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa data di masa lalu. Pada tahun 1950, China adalah negara yang memiliki emisi yang terendah dibandingkan dengan UE, AS, dan Rusia. Saat di tahun 1950 sampai 1980, emisi China mengalami kenaikan dan hampir melampaui emisi negara Rusia. Di tahun berikutnya, pada tahun 1990, emisi negara China sudah membalap emisi negara Rusia. Dan pada tahun 2000, negara China menjadi negara yang emisinya paling tinggi daripada negara-negara lainnya. Negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak seperti negara China dan India, memiliki emisi yang juga bisa dibilang relatif tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara maju lainnya. Beberapa ahli sudah memperkirakan bahwa emisi CO2 kemungkinan akan meningkat dalam beberapa dekade belakangan, dan itu artinya akan terjadi peningkatan suhu global atau pemanasan global. Gimana sih cara untuk memulai hidup ramah lingkungan? Begini caranya guys. Menggunakan sepeda atau berjalan kaki ke tempat tujuan yang dekat, dengan begitu kita sudah cukup mengurangi polusi udara. Polusi udara yang terlalu banyak akan membuat suasana udara yang tidak bersih dan tidak sehat. Daripada menggunakan AC, beralih saja menggunakan kipas. Memang agak melelahkan, tetapi dengan begitu juga kita sudah menghemat energi listrik, agar tagihan listrik juga menurun. Menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, jika tidak menggunakan bahan bagat transportasi yang ramah lingkungan, maka fosil-fosil akan semakin punah. Contohnya, sekarang motor GP sudah mulai sadar akan kelas tarian lingkungan. Mereka menggunakan formula E yang ramah lingkungan dengan tidak menggunakan bahan bakar fosil. Maka dari itu, mari kita menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, agar bisa mengurangi polusi udara dan melakukan kegiatan reposiasi, atau penanaman kembali kepada hutan yang gundul, agar bisa mengurangi karbon dioksida, dan membuat udara yang secukur dan bersih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.